Dampak dari kenaikan harga beberapa bahan pokok jelang bulan Soceromadon, ratusan warga menyerebu pasar murah yang dilaksanakan bulog dan dinas perikanan dan ketahanan pangan Kabupaten Luhu Utara Sulawesi Selatan. Tidak sedikit warga yang rela menempuh perjalanan hingga belasan kilometer dari tempat tinggalnya untuk ikut mengantri demi mendapatkan bahan pokok yang jauh lebih murah dari harga yang ada di pasaran. Salah satunya beras dengan harga Rp10.900 per kilogramnya. Untuk menghindari pengambilan berlebihan dalam jumlah besar, pihak panitia melakukan pembatasan penjualan, di mana setiap satu orang hanya diberi 10 kilo dengan harga Rp106.000. Selain beras, dalam gelaran pasar murah ini pihak panitia juga menyiapkan gula, minyak goreng, serta terigu. Meski harga tak jauh dari harga yang ada di pasaran, namun warga mengaku sangat bersyukur dengan adanya pasar murah tersebut. Untuk hari ini kami bulok siapkan seputo, selain beras ada gula, gula seribu kilo, terigu lapan ratus kilo, minyak kelapa seribu kilo. Selisihnya kalau beras bulok itu Rp10.900, sedangkan di pasaran itu Rp17.000 sampai Rp18.000. Saat ini harga beras di pasar tradisional di Kabupaten Luwu Utara kini sudah mencapai Rp17.500 per kilogram. Sementara harga beras lokal jenis tarone kini mulai menghilang. Bahkan harganya tembus Rp22.000 per kilogram. Kurangnya stok pascak terjadinya gagal panen yang disebabkan dampak El Nino menjadi pemicu utama melonjaknya harga beras dan sejumlah komoditi lain di daerah tersebut. Tarone sekarang itu sekitar Rp20.000 sampai Rp20.000 per kilogram. Ya rendah gaya belinya karena juga sudah tahu naik harga yang sebagian petani memang itu harganya teman yang tidak dijual semua, disimpan sebagian. Selain kenaikan harga beras, terpantau harga cabai besar juga terus mengalami kenaikan signifikan dari harga Rp30.000, kini menambus harga Rp65.000 per kilonya. Begitupun dengan cabai rawit, saat ini sudah mencapai Rp50.000 dari harga normal Rp20.000 per kilo. Tak hanya itu, harga gula merah untuk kebutuhan pembuatan kue juga ikut mengalami kenaikan. Putri Carlina mengabarkan dari Lugu Utara, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.